Hai, selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah Ronnie San, saya Senior Technical Advisor di Senec Metrodata Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Flashback, kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang Flashback Table maupun Flashback Drop, nah sekarang saya akan membahas tentang Flashback Query. Apa disebut dengan Flashback Query? Flashback Query ini fungsinya adalah jika kita menghapus atau merubah suatu data, kemudian kita sudah commit, kita masih bisa melihat historical perubahan datanya dengan menggunakan Flashback Query. Oke, kita coba saja, kita lihat data dari salah satu record yang ada. Oke, kita bisa lihat di sini, untuk karyawan 7788, namanya Cisco, itu salary-nya ada 7.000. Nah, kita akan coba berubah, saya update, update IMP, saya set salary-nya, dari 7.000, saya ubah jadi 8.000. Kemudian saya commit, kemudian saya commit, dan kalau kita lihat datanya, sekarang sudah ubah jadi 8.000. Oke, kita coba update lagi, kita coba update lagi, dari 8.000 saya ubah jadi 9.000. Oke, saya commit lagi, dan kalau kita lihat hasilnya, sekarang nilainya 9.000. Nah, kita bisa lihat historical perubahan data tersebut, ya, dengan menggunakan Flashback Query. Oke, di sini akan kelihatan, ya, perubahan datanya. Oke, di mana sebelumnya, selerinya adalah yang 7.000, dirubah jadi 8.000, 8.000, dirubah terakhir adalah menjadi 9.000. Oke, jadi kelihatan perubahan data yang kita lakukan. Oke, demikian penjelasan tentang Flashback Query. Terima kasih, dan selamat pagi.